Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlognya saya Khairul Azam Al-Farizi Dan di vlog kali ini teman-teman sekalian saya ingin berbagi video Dimana video ini cukup lama ya Tapi saya rasa video ini sangat bagus sekali untuk di upload di channel saya Kenapa? Karena ini adalah video dimana wawancara saya dengan Bang Alman Mulyana Dan ini pertemuan pertama saya dengan Bang Alman Mulyana Waktu itu saya langsung wawancara lengkap beliau Mulai dari awal beliau menjadi seorang youtuber Sampai sekarang beliau followernya atau subscribernya itu sudah hampir 1 juta Nah itu nanti kalau sudah 1 juta teman-teman tongkrongin terus tuh Karena ada hadiah umroh dari Bang Alman Mulyana Ada giveawaynya loh ya Jangan lupa tongkrongin terus itu channelnya Bang Alman Mulyana Nah di video kali ini teman-teman Ini adalah video yang sangat menginspirasi Saya dan mungkin semua teman-teman youtuber di Arab Saudi Mengapa teman-teman sekarang sudah banyak youtuber-youtuber di Arab Saudi ini Karena salah satunya dari inspirasi daripada Bang Alman Mulyana Yang mana beliau ini sangat welcome Sangat apa ya Merangkul kita anak-anak yang baru Baru ngevlog Yang baru belajar itu Dibimbing banget oleh beliau Makanya beliau itu Menurut saya sangat bermanfaat Bagi teman-teman Dan sangat membantu bagi teman-teman Khususnya vlogger-vlogger yang baru Merintis ya Vlognya dari awal Nah seperti apa videonya Tonton terus ya Jangan di skip Karena di dalam disini Banyak informasi-informasi penting Dan juga banyak pengetahuan-pengetahuan Yang insyaallah akan kita dapatkan Dan juga pelajaran-pelajaran penting Daripada kehidupan Bang Alman Mulyana Nah sebelum saya lanjut video ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Juga share ke media sosial-sosial kalian Agar kami lebih semangat Membuat konten-konten positif Dari Makkah dan juga Madinah Apabila ada pertanyaan penting Silahkan komen di kolom komentar Atau bisa DM saya secara langsung Di Instagram Khairul Azam Alfarizi Bitang berapa ini? Bitang 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 Alhamdulillah Di fasilitasi ya Saya kalau malam itu jarang tidur Ngedit Ngedit? Ngeditnya dimana? Disini Ini bawa laptop Oh itu Antum ngeditnya laptop? Iya di laptop Oh Saya kira langsung ke HP juga Jadi Cokot memory Sebenarnya prosesnya lama Ngedit di laptop itu Tapi kualitas Gambar Gak pecah-pecah Gak pecah-pecah Iya Kalau pecahnya gambar itu Ini Dari Resolusi Yang biasa dijadikan itu Kalau di iPhone Sini kan Keluarnya biasanya kecil Sedang Ada yang 540 Kalau gak salah Apa aja itu resolusinya Kalau saya 2,7K Ada lagi yang lebih tinggi 4K 4K itu Sebenarnya Perbedaan resolusi itu Kalau di layar lebar Maksudnya di TV Gitu Kayak di Kalau di HP Emang enggak sih Enggak signifikan Gitu Kalau orang pakai laptop kali ya Sama Iya pokoknya Kalau layar yang ukurannya besar Itu kelihatan Resolusi yang tinggi itu Gak pecah Kalau 1080 juga udah bagus sih Untuk programnya Yang biasa dipakai bang Alman apa? 2,7K 2,7K Kalau ngedit resolusi tinggi itu lama Mana sih laptopnya dia? Aplikasinya pakai aplikasi apa? Enggak dibungkus tuh dimasukin Laptopnya jadul sih ini Windows 7 Terus aplikasinya? Aplikasinya Saya tuh ada 2 sebenarnya Keen Master Filmora Saya enggak pakai Adobe Premiere dan lain sebagainya Sony Pegas tuh Bagus Tapi terus terang lipat guys Saya pernah pakai Untuk pemula Memang Lumayan ribet ya Ya insya Allah untuk ke depan Mau Inilah Mau Pakai Jasa editor Oh ada Asis yang khusus? Iya Jadi kalau punya Channel Youtube tuh Harus dikelola Kesanannya secara serius Secara profesional Kalau mau serius Di bidang Youtuber ya? Iya Hal apapun itu Harus di Ini lah Dikelola Betul 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 Serius Apalagi ya Kalau bisa menghasilkan Betul Betul Iya Semuanya juga Berawal dari Nol Subscriber pertama tuh Saya Istri saya Subscriber pertama Dan haters Saya tuh Selalu istri saya Oh gitu Istri saya enggak pernah Muji saya Oh gitu? Iya Hasil video Hasil editing Atau apapun itu Enggak pernah Ya Kalau saya sih Positif aja ya Istri saya enggak Mau puji saya Terus Takut saya puas Jadi biar Terus berkembang Berkritik terus guys Kritikan terus Sama istri saya Ya Mulilah Sampai doa Dan dukungan dari istri Masya Allah Masya Allah Dukungan dari orang tua Penting ya Dalam berkali Jadi itu ilmu guys Eh Kalau saya jadi guys Jadi Ya sebenarnya guys Itu enggak ngikutin orang Itu kan Panggilan untuk Menyapa Subscribe Kalau menurut saya itu bukan Meniru Ya sahabat juga Tapi kalau menurut saya Sahabat itu Agak kaku Di ucapkannya Sahabat Nyabungnya itu agak Guys juga emang lebih ini ya Lebih familiar Dan juga lebih ini Jadi sebenarnya guys Guys Tapi lidah orang Indonesia Jadi gas Gak apa-apa lah Orang udah paham Sekarang Santai aja jadi Santui Jadi Kata-kata tuh sekarang Di Diplesetin Kalau misalkan kita Cuaca lagi dingin Kesanannya itu Jadi Mager Tahu gak mager Apa tuh Males gerak Iya Jadi Alhamdulillah ya Dapat ilmu banyak Dari Bang Alman Mulyana Terutama Buat Youtuber-Youtuber baru Ya Beliau Saya Saling mendukung Jadi Siapapun itu Orangnya Yang ingin ketemu saya Tuh gak Gak ada istilah Saya tolak Saya merangkul Dari berbagai Kalangan Irlan dulu Komen Saya gak pernah Di Wales Akhirnya Komennya ke Ceng Rahmat Tanpa Ceng Rahmat Gak ketemu tuh Sama Saya Sahabat TKI Namanya Ceng Rahmat Betul Nah begitu pun Sampai Akhirnya kan Akhirnya bertemu Juga Ngomongnya Ke Apa Irlan Dan bisa ketemu Saya Alhamdulillah Jadi Dari Inilah Dari mulut ke mulut Jadi Inilah Maksudnya Ada pepatah Zaman dahulu Berkata Kalau kamu ingin sukses Bertemanlah dengan orang sukses Kalau kamu ingin jadi youtuber Bertemanlah dengan youtuber Masya Allah Saya lihat ya Bang Alman ini Teman-temannya youtuber Semua sekarang sudah Ini ya Satu persatu naik Sebenarnya Semuanya itu Sudah mendapat Sudah ini Sudah dapat Adsen Dan jumlahnya lumayan Gak ada yang ketil Ada yang Sepuluh juta Ada yang Sepuluh juta Cuman Belum ada yang bisa diambil Satupun Kok bisa Jadi Jadi serentak Di Konfirmasi Meritaisnya itu Serentak Punya sampean Ada iklannya gak sekarang Ada Alhamdulillah Itu harus konsisten Makanya itu Sudah sekarang Mau semangat lagi Bikin video Kalau bisa Budgetnya ditambah lah itu Kamera penting banget Karena untuk Kenyamanan Penonton Karena Kenyamanan penonton Itu harus diutamakan Betul Betul Kalau yang nonton nyaman Melihat video kita Pasti gak mikir dua kali Tanda merah Itu ditekan Dan loncengnya itu Cuman saya pernah punya ide gila nih Kenapa itu Idenya itu Untuk mengurangi Angka pengangguran Di Indonesia Bagaimana Kalau semua Rakyat Indonesia itu Punya akun Youtube Iya Semua saling subscribe Iya Bagaimana itu Tapi Bayang gak Ada tapi nya nih Harus di garis bawahi Itu Kalau mau Membangun channel Youtube Subscriber itu Harus Natural Ada istilah Youtuber Atau Blogger pemula Itu istilah Sub for sub Nah itu Dibantai habis Sama Youtube Oh gitu Iya Jangan pernah Sub for sub Jadi kalian Nyari subscriber itu Yang Bener-bener Natural Kalau kalian Sub for sub Misalkan ada Komunitas Grup Untuk Orang Sub for sub Itu sebenarnya Bahaya banget Zaman sekarang Youtube itu Canggih Gak bisa dibohongi Ada yang beli subscriber Kan seperti itu Ada Ada Saya caranya Terus terang Gak tahu Dan Gak ingin tahu Juga Buat apa sih Subscriber beli Ada sih Memang yang Nawarin itu Menawarin Kalau Subscribernya Sekian Bayar sekian Seperti ada Iya Ada Ada Dan itu Terjadi pada Teman saya Sekarang Kalian Ngebangun Channel Youtube Dengan banyak Mengeluarkan Uang Buat apa Memang Tidak Tidak Dipungkiri Orang yang Ingin Jadi Vlogger itu Melihat Penghasilan Youtube Tapi Kalau Kita Mendapatkannya Bukan dengan Cara natural Jangan berharap Kalian bisa Punya pendapatan Banyak Satu contoh Kalian itu Harus menonjolkan Kelebihan Atau Misalkan Kekurangan Kalian apa Udah Menonjolkan Youtube Bentar Orang itu Apa Apa Adanya Dan Jangan Jadi Diri Orang Lain Karena Ngebangun Channel Youtube Itu Bukan Untuk Satu Dua Hari Atau Tahun Dua Tahun Tapi Seterusnya Selama Youtube Itu Ada Betul Betul Kebayang Nggak Kalau Kita Jadi Diri Orang Lain Cnafe Betul Jadi Diri Sendiri Lebih Baik Dan Kreativitas Tanpa Batas Tiap Hari Selalu Bikin Konsep Ini Harus Bikin Konten Apa Harus Itu Sebelum Tidur Saya Kalau ada Di Madinas Suka Melihat Referensi Apa Aja Dan Nggak Pernah Diem Saya Kalau Malem Itu Ngedit Sampai Sebenarnya Kalau Di Rumah Di Gedah Ribet Nggak Sebenarnya Maksudnya Tapi Dibuat Enjoy Apa Emang Saya Sekarang Itu Lebih Mencintai Kerjaan Saya Youtuber Iya Karena Happy Banget Kalau Kita Udah Mencintai Kerjaan Menyukai Kerjaan Itu Pasti Totalitas Kerjaan Nah Terjadi Pada diri Saya Sekarang Jalan Jalan Tadi Kita Kan Jauh Betul Tapi Senang Nah Seperti Dan Saya Yang Sukanya Di Youtube Jadi Bisa Ketemu Dari Berbagai Kalangan Betul Dari Orang Yang Disini Punya Jabatan Sampai Orang Yang Biasa Alhamdulillah Saya Ketemu Alhamdulillah Berkat Youtube Dan Juga Saya Sangat Mengapresiasi Sekali Channelnya Bang Alman Dan Bang Alman Yang Sendiri Secara Pribadi Itu Mau Men-support Teman-teman Kita Yang Juga Ingin Apa Ya Ingin Mempunyai Akun Youtube Dan Menjadi Youtuber Saya Lihat Beliau Banyak Juga Mengangkat Teman-teman Kita Nama-nama Mereka Ada Siapa Yang Biasa Yang Pake Mobil Siapa Mas Gio Mas Gio Ada Ini Saya Punya Keyakitan Tersendiri Saya Yakin Kalau Kita Memudahkan Jalan Orang Allah Juga Pasti Lebih Memudahkan Jalan Nah Itu Harus Yakin Saya Itu Enggak Pernah Bermin Enggak Pernah Sampai Punya 500 000 Subscriber Enggak Terlintas Jadi Bukan Pesimis Tapi Saya Mengukur Diri Saya Tapi Dengan Keyakinan Alhamdulillah Seiring berjalannya Waktu Dan Ada Di Titik Saat Ini Jadi Fokus Harus Fokus Dalam Hal Apapun Harus Fokus Dan Konsisten Jangan Pernah Re-upload Jangan Karena Orang Yang Re-upload Itu Enggak Punya Kreatifitas Betul Kalau Kita Ingin Mendapatkan Uang Youtube Dengan Cara Re-upload Beresiko Karena Youtube Itu Enggak Bisa Dibohong Yang Kerjanya Itu Bukan Hanya Mesin Tapi Dibang Manusia Sekarang Suatu Contoh Untuk Meninjau Monetasi Itu Bukan Ditinjau Melalui Mesin Tapi Manual Karyawan Youtube Banyaknya Karyawan Youtube Yang Banyaknya Meninjau Channel Orang Satu Per Satu Layak Enggak Buat Dimasukin Iklan Itu Bukan Dari Mesin Itu Dari Jadi Jangan Main Main Satu Contoh Memang Channel Saya Dulu Memang Saya Bukan Berniat Untuk Jadi Youtuber Dulu Bang Iseng Iseng Aja Saya upload 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 Ternyata Banyak Orang Yang Suka Nah Di Video Video Saya Ternyata Itu Banyak Konten Hak Cipta Tapi Disitu Sudah Menghasilkan Uang Ternyata Seperti Akhirnya Saya Tahun 2015 Sudah Tidak Ada Iklan Lagi Dan Ketika 2017 Saya Perbaiki Akun Youtube Saya Ternyata Tetap Baru Kemarin Diterima Jadi Bersihit Jendrenya Mau Jendrenya Mau Tentang Haram Mainkan Tidak Jadi Masalah Sebenarnya Kalau Jendren Bang Alman Sebenarnya Apa Sih Kalau Pertamanya TKI Bahas TKI Makin Hari Kan Jumlah Subscriber Itu Ada Yang Seneng Otomotif Ada Yang Seneng Tentang Haram Haram Main Jadi Banyak Ada Yang Seneng Kuliner Makin Banyak Subscriber Itu Terbagi Makanya Bikin Konten Itu Saya Enggak Itu Itu Aja Enggak Kalau Saya Ngebahas Tentang Mobil Penonton Dari Otomotif Sebanyak Yang Komen Kalau Saya Upload Tentang Sejarah Islam Ya Orang Yang Ingin Mengikuti Sejarah Tentang Islam Banyak Subscriber Terus Ke Saya Penasaran Kira-kira Ada Enggak Satu Video Yang Memang Kayaknya Harus Dilihat Penonton Menurut Kang Alman Yang paling Wajib Ditonton Judulnya Apa Untuk Membangun Channel Youtube Bukan Yang Yang Paling Wajib Ditonton Dari Semua Video Itu Ada Enggak Satu Yang Yang Berkesan Kalau Video Yang Berkesan Itu Justru Penontonnya Itu Enggak Banyak Waktu Azan Azan Di Masjid Nabawi Masjid Masjid Haram Itu Gemahnya Suara Azan Ditambah Lagi Kualitas Kamera Yang Memadai Yang Smooth Itu Enak Banget Bahkan Saya sering Nonton Itu Diulang Diulang Lagi Seneng Judulnya Itu Azan Maghrib Di Masjid Haram Jadi Saya Sengaja Jalan Dari Sarasitir Pinggirnya Anjung Kebawah Jembatan Pas Udah Di Jembatan Azan Tower Jam-jamnya Kesud Masjid Haram Yaksud Terus Orang Yang Berbondong Ketika Mengingat Suara Azan Itu Pokoknya Ngena Banget Bagus 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 Justru Itu Penontonnya Gak Terlalu Banyak Judulnya Apa Suara Azan Suara Azan Maghrib Di Masjid Haram Sampai Sekarang Senang Kok Saya Bisa Bikin Video Itu Video Yang Sederhana Tapi Enak Ada Dua Lagi Terus Sama Ini Tower Jam-jam Tower Jam-jam Tentang Yang Yang Naik Ke Museum Saya Bisa Melihat Saya Bisa Melihat Kaabah Dari Keting Waktu Pas Setelah Musim Haji Penuh-penuhnya Masjidil Haram Oh Ya Saya Saya Bisa Saya Bisa 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 Bangun Channel Youtube Itu Bener-bener Totalitas Sekarang Agak Bersih Kemarin Hitam Kok Bisa Hitam Itu Kenapa Karena Saya Bikin Videonya Di 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 Bawah Sengatan Trik Matahari Tapi Saya Lakukannya Dengan Hand Kerja Keras Saya Yakin Pasti Untuk Satu M Satu Juta Subscriber Amin Amin Ya Rob Itu Udah 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 Janji Saya W Ya Giveaway Umroh Dengan Cara Subscribe Channel Saya Dengan Lonceng Terus Follow Instagram Saya Jadi Ikutin Terus Ntar Saya Umumkannya Itu Di Instagram Oke Ditunggu ya Teman-teman Sekalian Nanti Kalau Sudah Channelnya Umrohnya Bareng Sama Saya Masya Umrohnya Bareng Sama Bang Alman Kalau Sudah Channelnya Bang Alman Nyampe Satu Juta Subscriber Beliau Akan Memberikan Giveaway Umroh Khusus Bagi Subscribernya Ya Dan Umrohnya Nanti Khusus Juga Bareng Dengan Bang Alman Muliana Oke Itu Saja Mungkin Wancara Khusus Ya Alhamdulillah Bisa Wancara Khusus Jadi Obrolan Ringan Kameranya Kena Jadi Ini Obrolan Ringan Tapi Insya Allah Bermanfaat Amin Amin Khususnya Buat Teman-teman Juga Yang Baru Membangun Channel Youtube Dan Teman-teman Yang Lain Juga Yang Menjadi Youtuber Di Seluruh Indonesia Ataupun Di luar Negeri Semoga Terus Sukses Dan Jangan Lupa Tetap Jaga Adat Sopan Santun Kita Sebagai Rakyat Indonesia Atau Orang Indonesia Oke Oke Segitu Mungkin Durasinya Terlalu Panjang Kalau Kalian Suka Sama Video Ini Silahkan Angkat Jempol Atas Kalau Kalian Gak Suka Sama Video Ini Tetap Angkat Jempol Atas Biar Kita Lebih Bahagia Lagi Lebih Konsisten Lagi Untuk Menyuguhkan Konten Konten Yang Bermanfaat Seputaran Tanah Suci Dua Tanah Suci Yaitu Madinah Mekah Dan Tempat Bersejarah Lainnya Yang ada Di Saudi Arabia Jangan Jangan Lupa Share Ke Media Sosial Lainnya Seperti Facebook Instagram Dan Share Juga Ke Grup Kalian Biar Channel Khairul Azam Khairul Azam Biar Nambah Berkembang See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh